tutorial ya untuk pencampuran thinner cat minyak untuk proses pengecatan menggunakan kuas jadi pertama-tama kita aduk terlebih dahulu kemudian nanti selanjutnya tetap ikuti dan stay tune di channel YouTube sahabat bangunan aduk rata jangan lupa ambil tukul besi dengan paku lubangi di bagian sininya ya disininya tuh lima atau empat jadi tujuannya agar cat nanti bila mana dioplos itu numpahkannya itu bisa bersih di kalengnya Oke saat dilubangi masukkan ke tempat untuk ngoplos kiranya separoh separoh saja kemudian baru kita akan tambahkan thinner kita menggunakan perbandingan dua banding satu yang artinya tinernya dua catnya itu satu Oke daripada itu ambil bekas teh atau gelasan masukkan ke sini dua dua itu dua kelas karena kita menggunakan perbandingan dua banding satu semuanya tambah lagi satu masukkan setelah dimasukkan dua thinner itu aduk hingga menyatu hingga rata dan bisa langsung digunakan untuk aplikasi cat kuas ya sahabat dan teman-teman aduk hingga thinner dan catnya itu menyampur betul-betul menyampur ya tentunya kemudian langsung bisa kita gunakan untuk aplikasi cat menggunakan kuas tentunya oke aduk hingga merata ini untuk adukannya sudah mulai menyampur ya ini sebagaimana kalau untuk adukan ini tidak lama atau tidak sebentar yang penting menyampur tapi usahakan betul-betul menyampur coba angkat bro catnya ini diangkat menggunakan ini nah ini nah ini ini kan kekentalannya pas ini ini untuk aplikasi pengecatan menggunakan kuas untuk dasaran pertama oke langsung disimak untuk kita akan melakukan catnya ya sahabat dan teman-teman terus langsung ke TKP oke jadi ini ya sebelum di cat jangan lupa permukaan atau bagian yang mau di cat itu harus dibersihkan ya kita bisa menggunakan kuas kayak gini dibersihkan tujuannya agar debu hilang dan kotoran hilang agar hasilnya maksimal oke langsung bro ambil kuas langsung kita perlihatkan sedikit untuk hasil dari pencampuran cat dengan thinner menggunakan perbandingan dua banding satu untuk proses pengecatan menggunakan kuas oke jadi bisa dilihat ya teman-teman nah disini ini karena untuk dasaran disini jadi kayak gitu ya sahabat dan teman-teman dan seterusnya nanti untuk selanjutnya setelah kering untuk perbandingannya kita gunakan perbandingan satu banding satu yaitu catnya satu penambahan thinnernya satu agar hasilnya maksimal dan rata juga bagus ya oke demikian ya sahabat dan teman-teman tutorial kali ini untuk pengoblosan cat minyak dengan thinner untuk aplikasi kuas ya tentunya oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang ditanyakan silahkan kolom pada kolom komentar oke terima kasih